bapak kasih 1 juta ke acara kami nanti sebagai imbalannya nanti itu toko bapak logonya saya pajang di banner atau mungkin nanti CNC menyampaikan tentang produk bapak ketika acara sebanyak 3 kali di awal, di tengah, dan akhir misalkan kayak gitu mereka kan pasti berusaha untuk rundingan gimana jalan tengahnya aku kasih kamu, wah kamu kasih aku apa pasti kan ada kesepakatan kayak gitu ketika mereka sudah mencapai kata deal mencapai kata setuju kedua belah pihak setuju dengan adanya apa namanya dengan adanya istilahnya kayak kerjasama kayak gitu, maka mereka perlu untuk menandatangani nota kesepahaman jadi itu adalah nota kesepahaman adalah bentuk tertulis disitu isinya adalah menunjukkan bahwa sekolah itu ngasih apa ke perusahaan dan perusahaan kasih apa ke sekolah atau perusahaan kasih apa ke OSIS dan OSIS kasih apa ke perusahaan nah disitu nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak jadi disitu menyatakan bahwa memang kedua nota kesepahaman itu seperti surat perjanjian semacam itu jadi disitu menjelaskan bahwa pihak satu memberikan apa pihak kedua memberikan apa dan perjanjiannya apa terus nanti perlu untuk ditandatangani kedua belah pihak jadi kalau nanti ternyata pada akhirnya ada yang gak ternyata apa yang diperjanjikan dengan yang realisasinya berbeda maka itu bisa untuk dituntut intinya kayak gitu jadi itu sebagai apa ya hitam di atas putih istilahnya kayak gitu untuk mengetahui bahwa memang di awal kita punya perjanjian kayak gini dan gak boleh diantara keduanya mengingkari harus sesuai sama apa yang kita tulis intinya kayak gitu dan itu bukan hanya berlaku untuk OSIS dengan perusahaan saja tapi semuanya semua hal saya rasa ketika ingin membuat suatu perjanjian dibutuhkan yang namanya nota kesepahaman kayak gitu oke apa bisa dipahami kemudian ada pertanyaan tentang obligasi asing jadi intinya obligasi itu ada tadi sudah sempit dijawab dan itu benar obligasi itu surat utang tadi juga di bawah rasanya ada yang menjelaskan gitu jadi terkadang kita kalau mau itu biasanya utang jangka panjang obligasi itu dan obligasi itu kita mendekir bahwa kita akan utang intinya kayak gitu nah utangnya itu bisa ke pihak asing tetapi juga ada utang yang ketidak ke pemerintah kayak gitu lah kalau obligasi asing yang jelas ke pihak asing gitu jadi intinya itu adalah obligasi itu utang intinya adalah utang jadi kayaknya ada yang mengetik agak panjang tentang obligasi nah itu obligasi itu disebut surat pernyataan utang dari penerbit kepada pemegang beserta janji untuk membayar untuk di Indonesia sendiri berjangkau nah utang jangka panjang karena kalau utang jangka pendek itu pasti kurang dari satu tahun kayak gitu oke sampai sini ada pertanyaan lagi atau tidak silakan kalau yang merasa masih bingung-bingung atau gimana gitu jadi kan hari ini tuh perkulian yang terakhir jadi pembelian materi yang terakhir gitu dari keseluruhan kan ada 4 kelompok kelompok 1 sampai kelompok 4 kelompok 1 itu tentang modul 6 kelompok 2 dan 3 kelompok 8 8 ya modul 8 menjelaskan modul 8 dan yang terakhir ini kelompok 4 itu menjelaskan modul 9 kalau menurut saya pribadi kalau dari segi powerpointnya pembuatan powerpointnya saya sangat suka dan sangat impress dengan kelompok 1 dan kelompok 4 gitu saya suka dengan cara mereka membuat powerpoint itu bagus gitu sedangkan kalau dari segi konten dalam arti isi powerpointnya itu saya suka dari kelompok 1 dan kelompok 4 pokoknya kalau dari segi powerpointnya jujur saya suka dari kelompok 1 sama kelompok 4 gitu tapi kalau dari cara mendeliver materi cara penyampaian materi menurut saya yang paling bagus itu adalah kelompok 2 gitu ya ini cuma buat evaluasi aja buat ke depannya gitu saya rasa gimana pasti kan udah belajar gimana cara membuat powerpoint yang bagus gitu yang bisa dimengerti kemudian bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik dan benar gitu itu buat bahan evaluasi aja jadi buat tugasnya buat penilaian tugas yang kedua itu eh kita kan ada tiga tugas ya tugas satu dua dan tiga tugas satu itu pure dari tugas individu nilai hanya didapat dari tugas individu untuk tugas yang kedua itu adalah nilai dari powerpoint yang dikirimkan nilai kelompok powerpoint ditambah nilai UTS yang kemarin nilai UTS yang kemarin ditambah kemudian dirata-rata jadi nilai UTS gak pure sebagai tugas kedua tapi ditambah saya rata-rata dengan nilai powerpoint sedangkan tugas yang ketiga saya dapatkan nilainya dari presentasi jadi gimana cara kelompok non-presentasikan itu saya dapat nilainya dari situ nah dari dari nilai untuk yang presentasi itu semua anggota kelompok nilainya sama jadi misalkan misalkan ini contoh misalkan kelompok satu presentasinya dapat 100 ya semua anggota kelompoknya dapat 100 dan itu sama juga buat tugas kedua yang kelompok jadi nilai powerpoint itu satu kelompok sama jadi misalkan kelompok 2 nilai powerpointnya 100 ya berarti semua anggota kelompok 2 tugas keduanya itu 100 untuk nilai powerpointnya tapi nanti rata-rata sama nilai UTS kayak gitu jadi sebenarnya tadi siang ada yang tanya ke saya tentang gimana nilainya kayak gitu jadi nanti di akhir kelas saya sampaikan gitu jadi gak usah khawatir nilainya itu sudah saya nilai UTS kan kemarin nilai UTS ada beberapa yang agak jelek gitu nah itu sudah saya rata-rata dengan nilai tugas kedua yaitu nilai powerpointnya gimana membuat powerpointnya jadi meskipun mungkin nilai UTS agak jeblok tapi ketika powerpointnya oke bagus gitu bisa dimengerti ya mungkin nilainya jatuhnya gak bakalan jelek karena kan nanti dirata-rata tapi nanti saya kasih tau yang nilainya mungkin di bawah 70 akan saya sebutkan namanya dan kalau memang yang di bawah 70 ini pengen increase nilai atau pengen pengen perbaikan biar di atas 70 nilainya nanti bisa saya kasih tugas tambahan kalau memang pingin kalau memang ngerasa yaudah gak apa-apa di bawah 70 ya gak apa-apa gitu jadi nanti saya sebutkan aja nama-namanya yang nilainya di bawah 70 kalau di atas 70 saya rasa gak ada masalah gitu tapi kalau yang di bawah 70 nilainya saya rasa saya perlu untuk menyebutkan kalau memang pingin nilainya ditambah oke tapi nanti saya waktu kelasnya mau berakhir sementara saya mau menjelaskan materi tentang model 9 dulu sebenarnya kalau yang tadi di presentasi ini sudah cukup berlinci dan cukup jelas gitu mungkin yang perlu saya tekankan cuma di kegiatan becer 1 kalau di seperti yang sudah saya bilang tadi kegiatan becer 2 itu lebih ke menghafal bisa dibaca dan dihafalin sendiri gak perlu saya jelasin asalkan dibaca pasti bisa tapi untuk yang kegiatan becer 1 itu sedikit ada hal yang perlu ada pemahamannya jadi ada beberapa hal yang di kegiatan becer 1 yang mau saya review gitu oke untuk masalah definisi keuangan terus tujuan manajemen keuangan dan apa saja yang melengkupi tujuan keuangan tadi cukup dijelaskan dengan baik jadi tidak perlu saya ulangi yang jelas yang perlu saya tekankan adalah tolong diperhatikan perbedaan antara perencanaan pengendalian penilaian itu harus dibedakan dan itu harus difahami betul kemudian anggaran harus difahami juga jenis-jenisnya apa jadi nanti tolong dihafalin lagi mungkin dibaca-baca lagi maksudnya anggaran itu bagaimana kemudian peramalan jangka panjang dan jangka pendek itu harus difahami juga yang masuk-masuk jangka panjang itu apa saja peramalan jangka pendek itu apa saja kemudian ini tidak sempat penting nah tadi sempat kebalik di powerpoint ini sempat kebalik yang termasuk aktifa lancar dan aktifa tetap itu sempat agak kebalik jadi nanti tolong dipahami lagi yang masuk aktifa lancar dan kayak gimana aktifa tetap itu seperti apa gampangnya kalau aktifa lancar itu adalah ciri-cirinya mudah dijadikan uang jadi ketika memang kita butuh uang secara langsung secara cepat maka itu bisa dijadikan sebarangnya